Tadi pertanyaannya adalah, boleh nggak sambil olah nafas pakai masker? Tentunya ini masker. Masker ini ya. Bukan maskeran. Jawabannya boleh. Baik dua-duanya. Saya ini laki-laki, Bapak-Bapak, tapi saya juga suka maskeran dalam arti masker ini. Saya produksi eco-enzyme. Sekaligus perkenalan. Nanti kalau Bapak-Ibu mau belajar, saya ada WA Group, namanya eco-enzyme. Kalau bikin eco-enzyme, maka hasil sampingannya itu ada jamur pitera. Atau kita jamurnya jamur putih, karena pitera itu menjadi merek masker yang luar biasa mahalnya. Tapi kita produksi eco-enzyme, saya juga ngajari orang bikin eco-enzyme. Saya ngajari orang juga bikin eco-enzyme, tapi sekarang mentornya sudah banyak, karena dulu sempat sampai 50 WA Group, jadi saya sudah tidak terjun mengajari eco-enzyme, tapi bikin eco-enzyme itu akan menghasilkan jamur putih atau jamur pitera. Nah, itu bisa buat maskeran. Jadi saya kalau pagi-pagi, istri juga, anak itu maskeran jamur putih. Kencang rasanya gitu. Kalau masker itu, boleh juga olah nafas, tapi tentunya yang metode tiga ke atas. Karena kalau Vipop kan, nanti kencangnya kan jadi kayak, kalau masker kan biarkan dia muka ini tenang, gitu, 30 menit cuci. Itu kalau masker dalam arti masker. Maskeran. Tapi kalau masker dalam arti kain yang ditaruh di hidung. Tentu kalau kita tarik nafas, enggak masalah, masker akan menyaring udara kotor. Nah, tapi waktu mengembuskan, kotorannya bisa ada di sekitar hidung yang bakal ketarik lagi. Maka sini bisa disiasatin begini. Mungkin metode Wim Hof enggak apa-apa. Sering saya, kalau di mobil atau di kendaraan umum, juga sambil olah nafas. Nah, kalau di tempat umum, olah nafas bisa mengembuskannya lewat hidung saja, tapi mulutnya gini. Jadi ini udara akan ke bawah. Jadi ini kelihatan di tangan udaranya ke bawah. Jadi dia paling enggak lebih ke arah bawah, nanti hidung akan ngambil udara dari arah atas. Itu bisa bernafas. Ya, mungkin agak pelan-pelan saja nafasnya, tapi paling enggak arah buang ke bawah lewat hidung, nanti udara enggak ngambil udara buangannya yang dari mulut. Jadi paling enggak, walaupun maskernya segini, tapi dia arah ke bawahnya lebih banyak, itu bisa di bus, di kereta api, sambil olah nafas enggak apa-apa. Walaupun olah nafas itu bisa disambil, terutama yang metode satu. Tapi boleh metode satu dengan lebih pelan itu enggak apa-apa. Jadi kalau metode satu windfall kan sampai 200 kali. Ya kalau kita di kereta, nafasnya begitu, yang lain menghindar semuanya. Mungkin gini-gini COVID-19. Sebenarnya menghindar enak, jadi enggak epet-epetan. Tapi jangan nanti. Nanti kita dikira apa, petugas kesehatan datang. Jadi boleh dengan nafas yang lebih pelan itu enggak apa-apa. Karena sebenarnya ritmenya itu, ya hampir boleh kayak nafas. Metode tiga juga enggak apa-apa. Tarik satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, buang. Nah mungkin kalau buangnya agak kencang ke bawah, enggak bisa, lebih panjang, enggak apa-apa. Jadi tidak harus segitiga sama kaki. Tidak harus tarik lapan, lepas lapan. Karena untuk tujuannya, waktu kita narik kuat-kuat, itu pasti saturasi sudah pasti naik saja. Jadi itu bisa disambil. Mau nyambi-nyapu, nyambi masak, tarik nafas dengan lebih pelan. Tarik nafas biasa, itu satu hari kira-kira 23 ribu kali kalau pakai referensi yang ada. Kita tarik nafas metode satu, 200 kali 10 menit. Berarti kita kayak iramanya separohnya, lebih pelan. Tarik, itu saturasi sudah pasti naik. Jadi untuk teknik seperti itu, bisa pakai masker.